Halo Netizen, tim pengajar dari University of Wollongong, Australia dan Perwira Royal Australian Navy berbagi ilmu strategis di bidang maritim kepada 182 perwira siswa yang menempuh pendidikan di Seskowal. Sekolah Staff dan Komando Angkatan Laut Seskowal memperkuat komitmennya dalam mencetak perwira menengah yang umpul di lingkungan TNI Angkatan Laut, TNI, dan Polri. Salah satunya melalui kolaborasi internasional yang berfokus pada pengembangan strategi maritim. Pengajar dari Australia ini hadir di Seskowal dalam rangka pelaksanaan program maritim strategic studies period. Tim pengajar dari Australia terdiri dari Prof. Gopal dan Prof. McLaughlin serta tiga perwira dari Sea Power Australia yakni Kapten Cooper, Kapten Mullins, dan Kapten Klaylan. Program ini telah berlangsung sejak tahun 1999 melalui kerjasama antara Seskowal dan Royal Australian Navy. Kursus ini bertujuan untuk mengasah kemampuan analisis strategis para perwira siswa dalam studi maritim sehingga mampu memahami isu-isu strategis yang berkembang baik secara nasional maupun internasional. Kegiatan ini tentunya mendukung kebijakan strategi pertahanan nasional di laut dan diharapkan mampu mendorong para pasis menjadi pemikir strategis di masa depan. Komandan Seskowal Laksamana Muda, TNI Fauzi, menyampaikan apresiasinya kepada tim pengajar dari Sea Power Center, Royal Australian Navy, atas dedikasi dan profesionalisme mereka dalam memberikan kontribusi langsung di Seskowal. Dan Seskowal juga menegaskan bahwa 182 pasis yang terdiri dari berbagai angkatan dan negara sahabat yang menempuh pendidikan di Seskowal. Kerjasama semacam ini sangat penting dalam mempererat hubungan antar negara dan memberikan dampak positif bagi kedua belak pihak. Program pendidikan ini diharapkan mampu mencetak para perwira dengan wawasan strategis yang mumpuni dan siap menghadapi tantangan maritim di masa depan. Terima kasih. Terima kasih.